aku mending tunggu disini aja deh daripada aku masuk ke dalam tempatnya seru juga tapi mana ya pacar aku kau belum dateng semoga aja dia nggak telat soalnya aku nggak sabar nungguin dia semoga pacar aku ntar lagi bawa makanan bawa minuman mana haus banget lagi hari ini panas banget oh iya aku belum tahu pekerjaan pacar aku pasti deh kalau misalkan aku nanya tentang pekerjaan dia dia pasti bahas yang lain kayaknya ada yang disembunyiin deh ya udahlah tapi mana ya pacar aku lama banget aku udah hampir setengah jam disini mana bosan banget lagi kok hari ini nggak biasanya sepi banget bentar lagi aku udah ketemu pacar aku aku bakalan minta apa ya kayaknya aku mau ngajak dia ke tempat makanan favorit aku kayaknya dia suka deh tapi dia bilangnya nggak ada duit tapi aku aku yakin deh dia pasti bakalan ngelakuin apa aja buat aku soalnya kan dia orangnya penyayang tapi mana ya lama banget ini dia mana aja sih lama banget biasa yang aku itu masih mandi terus dan dan lihat nih oh ya dan 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 nih kayak orang yang perempuan aja kamu itu jangan marah dulu kamu nggak lihat apa sekarang ada yang beda dari aku apa yang beda dari kamu tuh kan nggak nyadar tuh coba lihat itu motor baru ya iyalah aku itu sekarang udah punya motor baru tuh lihat merknya apa ya kan pastinya kamu tahu itu mah motor mahal bukan motor murahan tapi kemarin kemarin kamu bilangnya nggak ada duit itu kan cuma alasan aku yang ya istilahnya surprise lah buat kamu iya sih tapi sayang aku sih gak berharap kamu ketemu aku punya motor baru ini aku ya berharapnya itu kamu itu ya bawain makanan kek minuman apa gitu waduh 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 itu yang aku lupa ya padahal barusan aku udah mau mampir tapi ke supermarket tapi mah lupa udah gini aja kamu itu nggak usah ngambek cuman masalah makanan atau minuman abis ini kamu bakalan aku aja ke cafe yang paling istimewa bukan lagi supermarket gimana kalau misalkan kita ke cafe kesukaan aku iya iya aku bakalan bawa kamu ke cafe itu kesukaan kamu ya udah tapi kamu janji ya iya iya oh iya yang tapi gimana menurut kamu penilaian tentang motor aku ini menurut aku bagus sih terus juga kayaknya di kota ini jarang deh yang pakai motor kayak gini kata kamu kan ini motor mahal nah itu benar motor ini motor mahal terus klasik dan juga jarang orang yang punya iya 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 terus gimana nih kita lanjut ke cafe atau kita masih mau jalan-jalan atau kita masih mau ngobrol-ngobrol gitu disini iya lebih enaknya kita jalan-jalan dulu ya abis itu kita pergi ke cafe deh iya udah kalo gitu sekarang aja ya udah jalan nih iyalah sayang emangnya masih mau nunggu matahari tenggelam gitu iya udah yuk iya udah yuk iya udah yuk pegangan dong ntar jatuh lagi iya udah enak iya udah yuk nanti lagi nih capek banget lagi gimana kalau aku cari tempat duduk aja kau dilanjutin jalan malah sakit semua kaki aku Oh gimana sih enggak ada yang jemput aku ya ini bukan nyata-nyata aku sih itu kan bener Oh iya Hai Dea cintan kan iyalah Emangnya kamu lupa sama temen kamu ini Iya aku lama karena enggak ketemu sama kamu jadi inget-inget lupa sih wajah kamu gimana Oh iya sayang kenapa saya itu temen kamu yang gadis desa Iya yang gadis desa yang aku ceritain sama kamu itu iya biasa lah emang kemana-mana dia nggak bawa motor emang nggak punya motor sih aslinya sayang ya begini deh tampilannya omongselin gitu itu sih baru juga ketemu bukannya nanya kabar aku kek atau nanyain kesehatan aku atau gimana ya emangnya kenapa salah tak aku eh ngomong kayak gitu sama kamu iya salah aku sakit hati eh mbak emang kamu mau ke gimana jalan kaki sendirian apa nggak takut tuh dirampok dibegal ya kan sebenernya takut sih tapi ya mau gimana lagi tapi sayang nggak mungkin lah dia itu dibegal atau dirampok soalnya ya duitnya nggak ada juga ya ah penampilannya kayak gini nggak menarik sayang gimana sih kamu iya sih tapi apanya yang mau dirampok sedangkan mbaknya nggak bawa apa-apa bener banget sayang deh deh oh iya aku sih nggak nanyain kabar kamu ya tapi aku tahu kabar kamu kayak apa pastinya aku cuman mau nanya pekerjaan kamu sekarang apa oh kebetulan aku di rumah aja tuh kan sayang aduh udah gadis desa pekerjaan nggak ada terus dia setiap harinya mau makan pakai apa eh sayang di desa itu mana ada kantor ya nggak adalah kebanyakan orang-orang orang-orang yang desa tuh ya kerjanya ke sawah iya kan bawa celurit tuh ngambil rumput tapi pekerjaan aku bukan itu kok dan kebetulan aku udah bersuami jadi nggak perlu kerja bersuami emang ada yang mau sama kamu ya buktinya aku udah nikah itu pasti sayang suaminya tuh iya miskin juga terus suaminya kemana mbak ya ini aku lagi nungguin dia sih tapi nggak dateng-dateng ya mungkin bentar lagi dateng biar aku kenalin sama kamu ya Oh mungkin suami mbaknya yang di sana tuh tadi aku sempet ketemu aku ketemu mas iya bawa rumput banyak diginiin kasihan banget deh iya emang itu bener suami kamu bukanlah dia kan nyatnya mau jemput aku bukan mau kayak gitu Oh siapa tahu kan mbak aku kan juga nggak tahu kan kebanyakan kalau orang desa kayak gitu cari rumput buat pakan sapi ya biasanya juga pakan istrinya soalnya kan enggak ada uang kalau mau beli beras kesian banget deh deh kamu kalau pasangan aku sih aku emang belum menikah cuman pacar aku nih lihat dari penampilannya aja udah beda banget kan pasti tuh anak kota tuh lihat baru beli nih motor baru Iya bagus jadi kalau orang kota itu fasilitas semuanya terjamin nah walaupun kita masih pacaran tapi kemana-mana naik motor bagus motor mewah yang harganya bisa dapat mobil ya sekarang mah banyak orang punya sepeda motor kayak gini tapi yang beli siapa orang tuanya apa beli sendiri tuh eh kurang ajar banget nih orang kamu itu ngomong jangan sok tahu ini motor jarang orang orang yang punya eh banyak-banyak dari mana tapi waktu itu tetangga aku ada kok yang beli kayak gini eh tetangga kamu ya mungkin siapa tahu itu KW ya sayangnya kalau ini sih asli ya tahu sih kalau kelihatannya memang asli tapi yang dipermasalahin itu ini beli sendiri atau orang tua kamu yang beli mas ya terus walaupun orang tua kenapa lagian orang tuaku itu banyak uangnya orang kaya manager di suatu perusahaan yang sangat terkenal di kota Jember dia tuh nggak bakalan tahu sayang orang dia pasti suaminya ya kerja ada di sawah jadi layang Iya jadi apa itu jadi rumput sayang Oh cari rumput Iya bener seperti yang aku bilang tadi kalau kebanyakan orang desa emang seperti itu mayoritas jangan salah ya orang desa itu banyak uangnya juga meskipun penampilannya sederhana tapi di rumahnya itu kadang ada mobil ada sepeda motor yang bagus ya terus emas-emas juga banyak kecuali kamu kalau kamu sih pasti tetap aja miskin tapi sih bener juga apa kata temen kamu ini yang biasanya kalau orang desa itu nabungnya emas terus kalau udah enggak enggak punya uang udah deh digadaikan aduh hidupnya susara banget deh tujuan kali ini apa sih min aku ya bukan gitu Mbak tujuan kita berdua itu ke sini ya berhubung ketemu sama mbaknya gadis desa ya kita mau pamer motor mewah motor baru kita ini ya biar sekalian jadi motivasi lah buat suami mbak itu biar ya pengen juga motor seperti ini ya udah nanti kalau memang ketemu sama suami aku langsung ngomong aja sama suami aku jangan ngomong sama aku lagian juga aku nggak bakalan naik ini aku nggak bisa naik sepeda motor apalagi naik sepeda Om Tem ya kan kamu emang beban dari dulu ya bukannya gitu yang kan biasa jalan nih di pinggir sawah jadinya nggak bisa naik sepeda ataupun motor gimana sih ya udah deh kalau kalian emang belum selesai ngomongnya aku pergi dulu ya eh mbak mau pergi kemana eh ini jalan itu sepi kamu nggak nggak takut apa di sini itu banyak begal banyak rampok antar nggak tahu lagi deh kalau jadi korban ntar bau tahu rasa tapi kan aku juga sakit hati kalau kalian kayak gini terus siapa nih saya nggak tahu apa gara-gara motor aku di jalan ya Iya mungkin sayang kamu sih Oh kenapa mas mobil eh motor aku di jalannya lewat sayang sayang kamu ngapain disini ini aku bareng Mas Alec dia itu partner kerjaku Oh ya mas Alec ini mobil siapa iya mobil aku sayang Oh ya baru iya baru-baru dua hari Wah keren banget Oh ya beli mobil kedatangan aku kesini itu untuk jemput kamu sayang di kota aku udah beli rumah di rumah ya Kenapa enggak nggak ngabarin aku dulu sih Oh kan disini juga butuh kabar kamu kalau beli rumah kayak gitu kan aku ikut kamu aja Oh ini suami kamu deh ya Iya emangnya ada apa tapi beneran kan ini mobil suami kamu gimana sih tapi masih tanya aja ya terus dia siapa nih aku kasih bukti nih tuh dibuka biar kamu tahu Iya yang bener udah kamu itu jangan sok nggak tahu itu bener punya suaminya mbaknya Oh ya kamu ngapain disini di pinggir jalan aku tuh jalan-jalan tapi gak ada yang jemput eh mas katanya kamu mau ngomong sama suami aku eh kayaknya kita harus ke cafe sayang Iya kita masih ada urusan Iya Mas bener mulai tadi kita berdua itu disini nemenin istri Mas nah iya ada apa begal Iya deh kamu tuh ya nggak baik jalan-jalan sendirian apalagi disini sepi banget deh ya ya udah sekarang aku udah datang kesini dan kalian nggak perlu jagain istri aku lagi udah ada aku iya iya Mas iya udah kalau gitu aku pergi dulu ya deh ya termisi Mari mbak ya udah sayang kita pulang yuk yuk but 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 we Terima kasih telah menonton